S.R. Kulikler Panahan menjadi primadona di SMP Negeri 3 Palembang. Menurut Ansori, Kepala SMP Negeri 3 Palembang mengatakan, S.Kul Panahan ini satu-satunya untuk SMP di kota Palembang, karena peralatan untuk S.Kul ini cukup mahal. Untuk busur sendiri, setidaknya SMP Negeri 3 Palembang memiliki 4 busur, dengan standar untuk cabur Panahan, untuk mencetak atlet Panahan Sumsel, pihaknya telah bekerja sama dengan KONI Palembang untuk program pengembangan atlet yang semua siswanya tergabung dalam Palembang Aceri. Makanya untuk alat panahan ini memang cukup mahal, terutama saya dengan Pak Ismaildi ini menyumbang satu, saya menyumbang satu, kemudian ada wali murid juga menyumbang dua. Nah karena itu, dengan biaya yang mahal ini, perlu adanya suatu komunikasi antara wali murid dengan pihak sekolah, sehingga dalam hal untuk memenuhi kebutuhan ini bisa terkenal. Wobles, wobles kita sendiri, apakah sudah mencetak atlet? Untuk mencetak atlet ini belum, tapi kami sedang proses sekarang ini. Kami berkeinginan agar dalam open olahraga ini, SMP 3 bisa menjadi atlet terbaik, terutama atlet Panahan. Sementara itu Rita, salah satu siswa SMP Negeri Tiga Palembang, mengharapkan adanya penambahan dan bantuan untuk sarana dan fasilitas Panahan di sekolahnya, karena keinginannya yang ingin menjadi atlet Panahan untuk membela sumsel. Ini susah nggak untuk lari buselnya? Pertama-pertamanya memang susah, kalau balam udah terbiasa. Ini yang paling susahnya bagian apa? Apakah namun didi? Tidik. Dapat membantu alat buat kita latihannya, dari tempat, dari sekolah. Untuk SMP Panahan, latihan dimulai saat siswa pulang sekolah, pukul 3 sore, setelah selesai program belajar mengajar.